halo halo teman-teman jumpa lagi di channel saya seperti biasa sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk mereview secara singkat tanaman terong jadi tanaman terong itu banyak jenisnya teman-teman ada yang terong ungu panjang dan yang ini terong ungu yang bulat nah bunga terong seperti ini ya teman-teman bunga terong terus daunnya seperti ini bagian permukaan dan bagian bawah daun juga bagian batangnya seperti ada bulu-bulu halusnya ya tanaman terong ini juga saya tanam dahulu dari bijinya dan sekarang sudah berbuah berkali-kali ya kira-kira usia tanaman terong ini sudah satu tahun nah itu dia teman-teman buahnya dan biasanya untuk membuat buah dari tanaman terong ini supaya rajin berbuah dan juga lebat ya buahnya secara rutin daunnya yang rusak atau yang terlalu rimbun saya potong-potong ya teman-teman seperti ini saya petik nah kemudian daun yang kita petik ini juga boleh dipakai sebagai pupuk hijau taruh di bawah pohonnya bisa juga kalau teman-teman punya kolam ikan air tawar seperti ikan nila ikan mas atau ikan lele boleh memberi pakan dengan daun terong ini ya nah ini kita petik seperti ini sampai daunnya agak jarang nanti secara otomatis akan tumbuh daun baru dari daun baru akan tumbuh bunga terong dan kalau pembuahan dari bunga itu berhasil akan menghasilkan buah terong yang segar-segar dan siap dipanen nah ini kita panen ya teman-teman ini biasanya bisa diolah jadi terong goreng atau bisa juga jadi sambal terong ini teman-teman cara perawatan tanaman terong ini juga sangat mudah tinggal rajin menyiram dengan air tanahnya sesekali digemurkan dan sesekali diberi pupuk ini kita taruh sini dulu ya teman-teman hasil panen terongnya ini juga teman-teman banyak banget kita panen terong ya di pasar juga buah terong ini cukup cukup banyak peminatnya jadi kalau teman-teman ingin berbudi daya terong terong seperti ini juga lumayan bagus ya teman-teman dan usahakan untuk panennya ukurannya tidak boleh terlalu besar dan juga tidak boleh terlalu kecil kalau terlalu besar seperti ini bijinya udah besar-besar di dalamnya teman-teman jadi rasa terongnya kalau diolah sudah enggak terlalu enak lagi ini banyak teman-teman kita panen terong nah kalau yang ini masih terlalu kecil nih kita biarin dulu kalau teman-teman ingin membuat bibit terong ini ya di pohonnya sisakan saja beberapa buah terong yang nanti kalau teman-teman biarin sampai dia berukuran besar dan menguning nah seperti ini teman-teman jadi yang ini bisa teman-teman jadikan sebagai bibit terong yang baru ya ini kita tunggu dulu sampai buahnya berwarna kuning secara merata seperti ini baru kita jemur bijinya terus disemai supaya tumbuh itu menjadi bibit terong yang baru oke deh teman-teman sekian video dari saya kali ini terima kasih sudah menonton sampai habis jumpa lagi pada video saya selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati